Men Sore Chigawa Men Sore Itu bahasa Okinawanya Konnichiwa guys Bener ya Shachoya? Ya Men Sore Ya guys sekarang masih pagi jam 6.30 Kita mau sarapan dulu Schedule kita hari ini kita mau Ke utaranya Okinawa Ya guys ayo kita lihat Sarapannya ada apa aja Di lantai 2 let's go Makanannya banyak banget gila Dan kita cobain satu 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 Wow yang nih Itadakimasu Gimana rasanya cocok? Yummy banget Banyak ya? Buat sarapan pagi banyak banget ya? Jenisnya banyak Jenisnya banyak banget kan? Sarapan pagi biasanya sedikit Murah ya? Hotelnya murah 4.500 Oke guys kita udah sarapan Tadi breakfastnya Jenisnya banyak banget Sampai kenyang banget Shachoya makannya banyak banget Kayaknya Satu setengah kali dari volume gua Sekarang kita udah mau berangkat guys Jam 8 Kita mau berangkat sekarang Siap Shachoya? Ya siap Oke guys here we go Guys sekarang kita lagi jalan Pengen ngambil mobil Dengar gak guys? Mereka klakson coba It's not Japan Trust me It's not Japan Biasa umumnya guys Di Jepang mereka gak klakson guys Tapi di Okinawa mereka klakson Bahkan orang nyebrang Agak lama dikit gitu Mereka klakson Beda 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 Terus tadi liat kan Di jalan-jalan itu juga banyak sampah juga Mungkin cuma hari ini aja gua gak tau Tapi Ini pengalaman gua Gua liat Ini Jepang Tapi banyak sampah Berarti ini bukan Jepang Terus Suasananya Suasana jalannya Bau-baunya gitu kan Kan setiap negara itu juga ada Bau-baunya sendiri kan Beda Ini bukan Jepang Guys selama 3-4 hari ini Kita bakal pake CHR Ini pengalaman pertama Gua pake CHR Guys Modelnya CHR itu Nyentrik banget ya Setuju gak? Setuju ya Kalo setuju Like Nih liat nih Bokongnya CHR ini Mirip banget sama Bokongnya Shaco Seksi-seksi Gimana gitu ya Here we go Guys sekarang kita lagi perjalanan menuju ke Satu pulau yang namanya Sissoko Island Dari situ kita bakalan Ya sedikit menikmati pantainya Keindahan pantainya Terus kita rencananya mau Snorkeling Ini kita lagi di jalan arterinya Kota Naha Beda banget Ini bukan Jepang Suasananya beda Mobilnya sih masih-masih mobil Jepang Tapi Lebih gampang ya buat mengemudi ya Lebih saja ya Lebih gampang katanya Disini gak ada banyak mobil Gak macet juga Gak macet katanya Belum tau juga sih Soalnya ini kan baru pertama Kita lihat aja Dan ini hari Sabtu Eh Ini hari Minggu Orang-orang libur Mungkin ya Jadi gimana CHR Mungkin ini Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang Terus lebih Lebih fun to drive juga Iya iya juga sih Fun to drive Itu Itu kata Syacolo ya guys ya Fun to drive Kalau kata cewek fun to drive Kata chowel gimana ya Kickdown Okinawa itu Jepang Tapi bukan Jepang Karena Emang Dari segi militernya Kan banyak ini ya Banyak base camp Base campnya Amerika kan Sejauh ini kita udah ketemu dua Udah lewat tadi Yang pertama itu tadi Deket banget sama kota Naha Itu Asrama Buat ini Tentara-tentaranya Nah yang barusan kita lewat ini Semacam Ini base camp juga Yang tadi Sejauh kita lihat Sepanjang jalan itu ya Itu banyak Truck Apa Humvee Tadi gue liat ada tank juga Itu semua Kendaraan Tempurnya Amerika Guys Ini apa guys Ini apa Ini apa Flare gun Nah sekarang posisi kita baru Nyampe Di base camp air force Di Okinawa Cardinal Cardinal Mereka punya pengelolaan air sendiri Mereka punya power plane sendiri Punya pembangkit listrik sendiri gitu kan Gila Di dalam itu juga mereka punya Apa ya Mobil polisi sendiri Tadi kelihatan Sama kayak di US gitu kan Mobil polisinya Polis Ini guys Ini guys kalau kelihatan Di sini Banyak pagar Pagar sini ya Ini sepanjang jalan nih Udah berapa Kayaknya 20-30 km nih Pagar ini ada terus Di tengah-tengah guys Soalnya di dalam ini Semuanya Base campnya Amerika Tadi kita ada lewat Ada beberapa juga Yang ada di kiri juga Bandung Bandung You should go back Go back Go back Go You should go back Go back Go back Guys kita lagi istirahat di sini guys Habis jalan Satu setengah jam kayaknya Masih jalannya panjang Perjalanan masih panjang guys Jadi yuk lanjut lagi perjalanannya Macet guys Macet cacoh Macet ya Macet Ini jalan yang besar ya Ini jalan arterinya Jalan arteri menuju ke Sesoku Island Ini namanya oke ya Guys Saya coba mau mengungkapin sesuatu Coba dengarkan Oke Sekarang Aku merasa terima kasih banyak buat Edi Karena Sekarang aku Menasaran Ya Senang banget Menggumuninya Tadi Aku benar-benar khawatir mengemudi Karena Waktu Aku Pertama dapat sim Aku gak Benar-benar Menggemudi Apa Sama sekali Tapi Ya dia Dia dorong Dorong Push-push me Push me to Drive a car And I hate it But Finally Now Ya I like it So Terima kasih banyak ya Udah denger Guys Gimana penderitaan gue Selama gue ngajarin dia Berkendara Nyestir gitu Gila Itulah penderitaan gue Tapi sekarang Nih Sekarang gimana Katanya dia pengen ganti mobil Pengen ganti mobil ini Ganti mobil itu Gitan Gitan LB Ni Gita Jangan Gita Nika Kirti Masuk 10.8 km Pulse Thank you Hanukkah Ameh Ameh ya co Guys kita sudah siap buat snorkeling Terus di luar juga lagi hujan Kita lihat aja kayak gimana ntar hasilnya Kita sudah siapin semua barang-barangnya Dengan tiba jujuga Siap siap co Let's go for snorkeling Sejauh ini guys Pemandangannya masih kurang menarik Terima kasih telah menonton! 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 Shaco, Shaco, kita lagi dimana Shaco? Kita lagi di Maeda, Maeda Misaki, Tanjung Maeda. Tanjung Maeda? Iya. Guys, sekarang kita lagi ada di Cape Maeda. Kata Shaco, Tanjung Maeda. Bukan Tanjung Benolo ya. Tanjung Maeda. Karena sekarang udah jam setengah tujuh. Bentar lagi tutup, kita cuma punya waktu 30 menit. Cuma 30 menit aja. Iya, 30 menit doang. Lihat tuh, Shaco, penampakan Shaco. Ih, kawaii. Oh. Iya. Iya. Ya, baik. Ya. Ya, baik. Itu guys, belakang kita. Disini nih. Ini yang namanya Cape Maeda. Lumayan tempat lumayan romantis. Kalau nggak ada temen gue ini, satu ini. Gayang Shang. Gila keren guys. Tempat disini juga. Tuh, lihat belakang gue. Mantep banget. Jalannya ekstrim banget guys. Lihat aja tuh, di bawah tuh. Kalau kepleset dikit aja, udah. Selesai, udah. Apalagi kulit halusnya Shaco nih. Pasti. Ada yang mancing ikan guys. Ada yang mancing, padahal tempat kayak gini susah banget. Ya, kita pindah sekarang ya. Kita mau cari makanan. Makanannya apa ya? Oke guys, ini dari, apa tadi, Cape Maeda. Sekarang kita mau pindah tempat. Udah lebih dah jam 7. Ini jam tangan lewat kulit. Perjalanannya panjang banget ya. Dari pagi sampai sekarang. Cukup melelahkan. Capek ya. Capek. Karena menguras tenaga, menguras waktu juga. Dari pagi sampai malam. Dan sampai disini dulu. Trip kita hari ini. Ya, thanks for watching. And see you again guys soon. Bye bye. Bye bye. Tomorrow. Bye bye.